12 warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara menjadi korban pembacokan seorang pria. Korban yang sebagian besar mengalami luka bacokan di tangan dan kepala masih dirawat di rumah sakit umum Kota Mobagu. Peristiwa ini terjadi di beberapa ruas jalan Kota Mobagu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku membabi buta menyerang warga yang berada di pinggir jalan dengan senjata tajam. Sementara pelaku juga mengalami sejumlah luka akibat dikeroyok warga saat melancarkan aksinya. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menyerang warga.